musik 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 itu memang dibuat sebenarnya memang buat duduk kalau buat berdiri gak dibuat disitu iya bener, kenapa ini berdiri di pojokan mas iya bener bener yuk ke sana yuk bubuk-bubuk ini yang aku tau iya betul menurut kalian sendiri untuk bersaing di dunia teknologi seperti ini mencari talent kenapa sulit terutama di Bandung karena udah banyak startup yang bagus-bagus nih baik di Bandung maupun di Jakarta karena ekosistemnya udah kebentuk kayak gitu, terjadilah talent war susah banget nyari talent nah hal yang bisa kita kasih sebenarnya saat kita hiring ini bukan dari sisi materi terlebih dahulu malah tapi dari Bobo Box sendiri bahwa Bobo Box itu punya visi yang bagus nih bisa memberikan social impact terhadap masyarakat kayak gitu lebih ngasih value tersebut gitu jadi saat ada engineer yang join mereka udah satu frekuensi dengan tim yang udah ada sekarang lebih ke arah sana strateginya gak lu mau gak join dengan Bobo Box nih gua kasih seluruh yang gede gak kayak gitu gitu dan itu gak bakal bertahan kalau menurut saya karena di offer oleh di counter offer oleh perusahaan lain dia bisa pindah gitu tapi kalau udah nah comot-comotannya ya betul talent warnanya berasa banget dan tambahan nih kan jadi podisi kita itu bukan di import dari mana gitu tapi kita emang bangun sendiri kita develop sendiri kita bangun terus makanya kita sangat memperhatikan kualitas gitu kita cek nih kekuatan si podisinya itu berapa berapa kuat gitu kalau dituduri sama dua orang gimana tiga orang gimana gitu tapi kita emang tes gitu bahwa oh ini kuat untuk 400-500 kg gitu berarti dan itu ya tes QC nya iya betul betul kita ngelakuin QC untuk pods nya dan kalau kalian sendiri membangun Bobo Box ini dari awal sampai pejalanannya sekarang yang tersulit harusnya yang tersulit itu pastinya ngebangun ini Bobo Pass kali nih yang pertama kali flagship nya lah kalau kita anggap ini sebagai flagship nah ini ngebangun pertama kali itu sangat-sangat tidak mudah Kang gitu banyak hal yang perlu kita perhatikan dengan details gitu ada kalanya kita misalkan oke bangun pods tinggal bangun gini 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 ternyata detailnya itu banyak banget gitu begitupun saat kita bangun sistem nih udah check in tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini ternyata di belakangnya bagaimana nanti front office nya bagaimana housekeeping nya jadi front office itu bagian yang tadi ada di lobby itu front office terus housekeeping itu yang bersih-bersih kita kan cutting edge teknologi nih pakai teknologi yang terkini gitu nggak pakai nggak pakai RFID atau kunci manual nah nanti saat si cleaner mau ngebersihin gimana gitu nah kita harus mikirin sampai sedalam itu kayak gitu iya pakai QR juga gitu kayak gitu kayak gitu jadi kita apa itu bagian tersulit gitu untuk gimana caranya saat membuat sebuah produk produknya itu bisa seamless dan detail gitu iya 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 betul nah kalau dari perkembangan bisnis nih kak pasti dong mengikuti semakin besar semakin butuh ekspansi dana betul kalau kalian melihat investor itu ketika masukin dana dan pengelolaan uangnya seperti apa kan rata-rata orang bingung iya kaget iya 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 kalau kalian sendiri menikmati hal tersebut seperti apa nah sebenarnya kalau kita mau mau fundraising harus ada goal yang jelas dulu kan gitu kenapa sih kita harus fundraising buat apa gitu nah secara bisnis sebenarnya bisnis kita udah berjalan dengan bagus dengan adanya apa dengan kita fundraising itu untuk mempercepat proses dan artinya gimana caranya sekarang kita punya satu dalam sekian bulan sekian tahun bisa punya banyak kayak gitu bagaimana yang dulu teknologinya hanya hanya seperti ini bisa lebih banyak juga gitu dan kualitasnya jauh lebih bagus kayak gitu jadi intinya uang apa saat ada uang masuk dari investor nah kita udah punya proyeksi uang itu dipakai untuk apa gitu ya salah satunya untuk teknologi dan untuk multiplikasi gitu kalau dari sudut Kang Khoi sendiri sebagai orang yang jualan tentang bubuk-bubuk ini Kang misalkan orang ini pengen kebobo-bobok dia tuh harus mengunjungi dimana sih Kang kita mengunjungi sebenarnya balik lagi karena di hal itu semuanya bubuk sendiri kan kita udah ada di android sama ios bahkan kita ada website juga gitu jadi orang yang memang mau register atau mau resultat sama website pun bisa gitu kan harus punya aplikasi nah orang bisa menurunkan bubuk-buk di mana platform kita bisa semua OTA pun ada kita bisa bilang semua OTA sih ya dari online booking.com pegi-pegi tiket.com dan lain sebagainya nah itu kita udah ada di semua OTA tersebut jadi semudah orang mau bisa stay apa mau stay ke Bobo-boboks tuh semudah orang nyari kayak disana gitu tinggal cari Bobo-boboks ada bahkan di apps-nya pun gitu di apps gak usah nyari lagi tinggal cari lokasi yang mau dimana nanti mau di Pascal kah atau di Jakarta kah mau dimana tinggal pilih gitu bahkan per orang reservasi pun dia udah bisa langsung tau kira makanya mau di dapet yang atau Sky misalkan yang dapet mana area matte dengan apa sih Earth sama Sky orang-orang pengennya di Earth atau di Sky biasanya paling banyak interest tuh di Sky cuma kalo personal saya lebih suka di Earth karena lebih apa ya bumi diadem kalo di atas tuh kadang apa ya di atas seru cuma kalo dibawah tuh lebih lewat aja jadi gak takut kayak takut tidurnya gerak-gerak gerak-gerak gerak di atas kebawah gitu kan tapi lucu sih lucu sih tadi pasti nanti juga dimasukin dan dalam bisnis ini yang tersulit itu kadang-kadang orang males nyatet keuangan tips buat kalian sendiri untuk para entrepreneur atau para founder yang masih punya image uang bagaimana nanti bagaimana pandangan kalian terhadap itu mungkin yang harus di set dari awal dari jauh hari itu adalah roadmapnya mau kemana untuk apa yang mau dibuat apa yang mau dirai gitu big goalsnya tuh apa gitu dreamsnya apa karena kedepannya untuk Acip itu kan akan butuh nih uang yang dibakar gitu bikin ini itu tapi ketika kita di sini miss hal tersebut kita dari mulai pencatatan bahkan dari mulai kita menyadari tiba-tiba udah ada traction yang bagus gitu terus tiba-tiba di naruh terus kita bingung mau ngapain nah itu yang jadi masalah tuh sebenarnya adalah ini mau dibawa kemana gitu pun ketika udah punya arahnya mau kemana terus kita dapet itu juga akan punya challenge-nya lagi challenge-nya adalah gimana dan apa yang mau kita achieve terlebih dahulu gitu untuk kearah sana tuh jadi mungkin yang paling paling tepat untuk saya gitu itu mungkin lebih ke ini mau diarahkan kemana apa yang mau di achieve ya iya iya nah kalau untuk di Bobo Box sendiri gitu ini bagusnya itu di Bobo Box salah satu marketing partner kita tuh emang financial expert emang udah ada orang yang expert di bidang itu di bidang financial jadi dari awal kita udah udah bisa langsung dibenahi kayak gitu nah buat rekan-rekan yang punya startup atau yang mau mendirikan startup udah ada tractionnya ini udah bagus kayak gimana harus mulai cari founder atau pe-founder yang memiliki pemahaman dalam bidang finansial gitu karena itu penting setuju 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 karena yang namanya founder fokus aja buat develop product sama jualan masalah hal seperti itu selesaikan aja sama halnya karena beberapa klien aku juga gitu sih karena aku juga ada klien di jasa pencetakan itu yang khusus startup dan WM5 mereka rata-rata datang ke kita kalau udah kebentur maksudnya apa ketika udah kebentur banyak utang atau kebentur dari surat ini rata-rata dari pajak itu sih rata-rata dari situ baru tuh datang ke kita maksudnya ketika kalian datang ke kita pas lagi beres kita akan lebih mudah gitu enggak nambah-nambah kerjaan gitu kan aku yakinnya sampai saat ini enggak ada yang bisa lakukan dari pajak oke terakhir teman-teman sahabat finansial ku tolong dong kasih tips and tricks dari kalian masing-masing ya bagaimana membangun sebuah bisnis dan bagaimana sustain di era digital seperti ini nah itu pertanyaan di kia bud aduh berat banget pertanyaannya sebenarnya jadi kalau untuk bisnis di era sekarang atau saat kita mau ngebangun sebuah startup dari saya lebih difokuskan saat kita punya saat kita mau ngerintis sebuah startup gitu kita tidak merintis apa yang kita mau tapi lebih cari problem apa sih yang ada di market di pasar gitu jadi kita cari problem 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 dan kita solve disitu gitu itu sih poin pentingnya itu yang kedua saat kita menemukan problem pastiin problemnya itu besar gitu karena saat kita ngebangun sebuah startup startup itu bakal growth dengan cepat kalau marketnya besar gitu jadi syarat syarat utama ngerintis startup itu dua tadi ada problemnya dan marketnya besar itu dari saya gitu dan kalau kayak gitu startup bisa tumbuh dengan besar pasti iya bisa oke dari kak gue sendiri supaya cari masalah supaya cari masalah supaya cari masalah betul karena kita sekolah aja sepede aja suruh cari permasalahan makanya wajar orang Indonesia banyak masalah cari-cari iya tips and tricks ya sebenernya angle-nya luas ya luar banget kalau untuk penghasilan orang baru sama cuma mungkin kalau dari personal experience mungkin kalau dari masate kan karena fokus mungkin kalau dari lebih dari lebih ke harus bisa crisis jadi karena kita setahun apapun jadi karena terus kerja cari masalah ee iya cari masalah maksudnya prosesnya macam-macam gak bisa cuma tapi bisa dan mungkin setiap orang punya masing-masing, setiap orang punya problem masing-masing mungkin sekarang temen-temen juga ada yang di depan pun misalkan internal ya misalkan dari ruangan misalkan dari market demand gitu misalkan dari modal dan solusinya ya balik lagi ke masing-masing mungkin yang paling empat ada mungkin polistikius, polistikius dari segala masing-masing ya benar, itu juga akan terpakses setuju, saya setuju dengan mereka karena kalau gak ada masalah menyelesaikan sesuatu dan jangan lupa kelola dan rencanakan keuangannya karena kalau gak ada kelola, kalau gak di rencanain, ya mau dari mana gitu kan kadang-kadang orang berpikir, uang mau gimana nanti, uang mau gimana nanti gitu dan pada akhirnya, orang yang berpikir seperti itu, mereka bingung ketika kehabisan uang kalau benar-benar, iya betul, setuju oke, terakhir nih, untuk biasanya, aku tuh di closingnya, suka minta closing stand mark dari Farah Forder, closing stand mark kalau dari Kak Hafid, apa dari siapa, silahkan oke, closing apa ya orang lain boleh punya masalah, tapi kita tidak boleh punya masalah kita justru harus jadi solusi dari setiap permasalahan yang ada oke, gila nih mantap oke menurut saya, mikir dulu kayak mau bikin caption instagram iya benar emang iya benar emang jangan kan banteng jangan terima kasih antas ngobrol-ngobrolnya teman-teman Bobo Box iya sama-sama Dan semoga BoboFox akan semakin berkembang maju Amin Di mana-mana Amin Sekian diskusi saya bersama teman-teman BoboFox Jangan lupa subscribe dan follow Instagram At Finansi1 underscore form Oke terima kasih Terima kasih Sama-sama